Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnang Panambayan Kada mengalirnya saluran Reynase di kelurahan seberang mesjid Wan Kampung Melayu Banjarmasin Tengah Membuat 3 orang RT mengadu ke komisi 3 DPRD Banjarmasin Wan Wakil Rakyat pun meminta Dinas PUPR Banjarmasin Untuk duduk bersama dengan 3 orang perwakilan warga Jelang tengah hari Senin 4 Februari 2019 Kada mengalirnya saluran Reynase di kelurahan seberang mesjid Wan Kampung Melayu Banjarmasin Tengah Membuat 3 orang RT mengadu ke komisi 3 DPRD Banjarmasin Menanggapi permasalahan ini Maka Wakil Rakyat ini pun meminta Dinas PUPR Banjarmasin Untuk duduk bersama dengan 3 orang perwakilan warga Jelang tengah hari Senin 4 Februari 2019 Menurut Ketua RT 11 Sadiman Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi Luapan Banyu masuk ke pemukiman warga Bahkan tingginya hingga mencapai mata kaki orang dewasa Permasalahan yang terjadi hampir 2 tahun ini Sudah pernah hampir terselesaikan Lantaran adanya salah seorang oknum warga Yang mencoba menghalangi perbaikan drainase tersebut Membuat instansi terkait menjadi enggan memperbaikinya Sehingga permasalahan yang mengulah rumah warga sampai calep ini pun Kada bisa terselesaikan dengan baik Kedatangan mereka ini ujar Sadiman Untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini SD 11 Sadiman 1 Man 1 TK Makanya ini kemarin beberapa kali usulan Kebetulan terakhir di Kedamatan Bahwa di RT 11 Luran 11 Sadiman ini prioritas Nah karena prioritas Kemarin kita pas reses lagi Usulkan lagi kayak apa nih Prioritas sampai sekarang belum ada Saya juga ditutup dari warga Apa nih RT gunanya ini Enggak anak kok gak jatuh-jatuh ini Paling gak ada jatuh lagi Kita tahu berapa kali berusaha Tapi setelah kita ke lapangan Sama Pak Cama, Pak Matnor Ali Gendalanya seperti itu Sementara itu Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Matnor Ali menyatakan Bila permasalahan di lapangan sudah bisa terselesaikan dengan baik Tinggal kesiapan dari instansi terkait untuk membangun atau memperbaiki drainase tersebut Menurut politisi Partai Golkar ini Kawasan di Gang Jambu ini masuk dalam program Kota Ku atau Kota Tanpa Kumu Sehingga harus dibenahi Kita ini ditunjuk 32 kota yang disuruh membenahi Kota Banjarmasin menjadi Kota Ku Kota Tanpa Kumu Ini harus kita dukung RT mendukung, dukung lurahnya, dukung camatnya Supaya masing-masing berlomba-lomba untuk membenahi Kita ini masih ada tersisa berdasarkan SK Wali Kota tahun 2014 Berah titik-titik umum itu 154 hektare kepada salu Ya, ini yang harus kita benahi Kepala Bidang Drainase Dinas PAUPR Banjarmasin Rushida menyatakan Bila pihaknya sudah jauh-jauh hari siap melakukan perbaikan drainase di Gang Jambu tersebut Asalkan kadada lagi nang mempermasalahkan perbaikan Untuk melancarkan banyu di kawasan antara dua kelurahan itu Sampai ke ujung, sampai ke sungai itu siap berdatang yang melewati itu Yang harus mau dilewati Tanpa keempatan? Ya, jadi bila ada salah satu nama hambat Ada jadi pulang Jadi itu aja masalahnya Kalau kami siap terus pabirabian siap Kami datangi Kapan ini kita bapang, Bu? Bisa Kapan ini kita bapang, Bu?